Kembali ke Tanah Air, Hari Pendidikan Nasional diwarnai dengan potret pendidikan yang memprihatinkan. Di Tanah Karo, Sumatera Utara, puluhan siswa korban erupsi Sinabung belajar di sekolah pinjaman. Sementara di Jayapura, Papua, minimnya guru berkualitas masih menjadi keluhan setiap tahunnya. Pas jadi terpaawan panas siswa korban erupsi Gunus Sinabung, Tanah Karo, Sumatera Utara terpaksa belajar menumpang di sekolah lain yang lebih aman. Namun bukan berarti masalah terselesaikan. Kedala lain yang kini mereka hadapi adalah terbatasnya buku pelajaran, baju sekolah, dan tidak ada yang transportasi yang mengantar mereka. Ini itu kenapa pindah kembali? Sekolah kami udah hancur. Kenapa? Kau panas. Terus merapati itu sendiri keinginannya bantu sekolahnya. Kami di Simpal 17. Sekolah kami ingin diperbaiki. Sekolah yang berada 4 km dari kaki Gunus Sinabung ini memiliki 137 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 SD. Kalau mereka itu pasti ada kendala bagi siswa yang menumpang di sekolah kita. Karena kita bukan gurunya asli. Nah, karena dia menumpang tempat kita. Kini masyarakat berharap pemerintah lebih memperhatikan nasib dunia pendidikan warga Sinabung pasca erupsi. Sementara itu permasalahan dalam hal pendidikan juga dialami kota Jayapura, Papua. Hampir setiap tahunnya permasalahan dalam hal pendidikan tak berubah. Salah satunya, Jayapura masih membutuhkan banyak tenaga pengajar yang berkualitas. Standar pelayanan minimal sekarang ada 8 masih memprihatinkan. Gedung-gedung sekolah banyak juga yang rusak, banyak yang tidak layak, apalagi yang namanya guru. Untuk memotivasi pengabdian para guru yang ada, dalam upacara ini juga dibagikan ratusan penghargaan bagi guru SD, SMP, dan SMA, khususnya mereka yang telah mengajar selama 10 hingga 30 tahun. Tim Liputan melaporkan untuk NET.